Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Makhrululum. Di sesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial masih seputar Microsoft Excel. Jadi buat kalian yang baru pertama kali melihat ataupun menonton channel saya ini, bisa langsung tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya. Nah karena di sini saya akan banyak berbagi tutorial seputar Microsoft Excel. Jadi cocok buat kalian yang ingin belajar Microsoft Excel dari 0. Nah seperti yang saya bilang tadi, bahwasannya kita akan belajar seputar Microsoft Excel, di mana kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat database pencarian sederhana dengan menggunakan dua rumus yang ada di Excel, yaitu rumus VLockup dan juga Data Validation. Nah di sini saya sudah sediakan contoh database yang akan kita gunakan. Misalnya teman-teman memiliki database seperti ini yang jumlahnya cukup banyak, katakanlah ratusan hingga ribuan. Nah ketika teman-teman ingin melakukan pencarian sebuah data, teman-teman tidak perlu mencarinya dengan scroll ke bawah dan melihatnya satu per satu. Nah tentunya hal tersebut akan memakan waktu yang cukup lama. Maka solusi yang akan kita gunakan di sini kita akan melakukannya dengan pencarian database sederhana. Seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah yang akan kita gunakan untuk pencarian database-nya. Jadi misalnya di sini teman-teman ingin mencari, katakanlah nama barang sampo. Dan sampo ini kode barangnya adalah K008. Jadi di kode barang ini teman-teman tinggal klik seperti ini. Nah teman-teman cari kode barang yang K008. Kita klik. Nah maka otomatis di sini nama barang dan stok akhirnya akan muncul teman-teman. Teman-teman misalnya kita akan coba cari lagi misalnya untuk nama barang beras gitu ya. Kode barangnya adalah K011. Jadi tinggal kita klik. Nah maka kita cari K011. Nah maka otomatis nama barang dan stok akhirnya juga akan muncul teman-teman. Oke kurang lebih seperti itu. Nah buat kalian yang ingin belajar lebih lanjut mengenai pembuatan database pencarian sederhana ini. Kalian juga bisa mendownload file latihan ini dan untuk link-nya akan saya cantumkan pada deskripsi. Oke langsung saja teman-teman kita akan pindah sheet untuk belajar dari awal. Nah di mana di sini datanya juga masih sama dengan data yang di awal tadi. Hanya saja di sini kita akan belajar membuat dari awal yaitu database pencariannya. Nah di sini data yang ingin saya tampilkan adalah nama barang dan juga stok akhir. Jadi berdasarkan kode barang. Misalnya di sini teman-teman ingin mencari Indomie dan juga stok akhirnya gitu ya. Misalnya teman-teman masukkan kode barang K001. Nah ketika teman-teman masukkan kode barang K001 maka di sini nama barang dan juga stok akhirnya otomatis akan muncul. Jadi di sini teman-teman juga bisa menggunakan namanya fungsi atau rumus VLOOKUP. Nah untuk memasukkan rumus VLOOKUP teman-teman tidak memasukkan fungsi tersebut di kolom atau baris yang pertama ini teman-teman. Melainkan di baris yang kedua. Jadi rumusnya adalah sama dengan seperti ini VLOOKUP. Buka kurung. Nah kemudian kita klik sel kuncinya. Karena di sini sel kuncinya adalah kode barang teman-teman. Jadi kita klik sel kuncinya seperti ini. Kemudian titik koma. Nah untuk titik koma di sini tergantung dari Excel teman-teman ya. Misalnya teman-teman juga bisa menggunakan koma ataupun titik koma. Nah setelah itu teman-teman BLOOK ya. Karena di sini adalah sel kuncinya kode barang. Karena kita akan menampilkan nama barang dan juga stok akhir ini berdasarkan kode barang. Jadi kita BLOOK mulai dari kode barang teman-teman. Seperti ini. Sampai dengan stok akhir yang paling bawah. Nah setelah seperti ini ya. Setelah teman-teman BLOOK. Teman-teman tekan F4. Agar datanya terkunci. Jadi ketika teman-teman mengkopi data tersebut. Datanya tidak akan berubah teman-teman. Nah ketika teman-teman tekan F4. Maka akan muncul simbol dolar seperti ini teman-teman. Nah setelah itu masukkan titik koma ataupun koma. Dan kita akan masukkan misalnya di sini kita akan mencari nama barang. Nah nama barang ini berada di kolom nomor 2. Jadi kita menghitungnya dari kode barang. Kode barang ini kolom nomor 1. Dan nama barang di sini adalah kolom nomor 2. Berarti kita masukkan 2 teman-teman. Kemudian kita masukkan titik koma ataupun koma tergantung dari Excel teman-teman. Kita masukkan 0. Nah 0 ini artinya false. Jadi nanti hasil pencariannya ini adalah 100% akurat. Ya seperti itu teman-teman. Kemudian tutup kurung kita tekan enter. Nah maka otomatis di sini akan muncul. Karena di sini kode barangnya adalah 001 maka nama barangnya adalah minyak goreng. Nah kemudian di stok yang akhir ini teman-teman rumusnya juga masih sama. Yaitu dengan menggunakan VLOOKUP. Ya rumusnya sama dengan VLOOKUP seperti ini. Buka kurung. Nah kita tekan sel kuncinya. Nah sel kuncinya di sini adalah kode barang. Kemudian titik koma. Kemudian kita blok ya. Dari kode barang sampai dengan stok akhir seperti ini teman-teman. Oke setelah itu tekan F4. Jangan lupa ya untuk selalu tekan F4 agar data teman-teman ini terkunci. Kemudian kita masukkan titik koma ataupun koma. Nah kita hitung stok akhir ini kan berada di kolom paling akhir ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah stok akhir ini berada di kolom nomor 5. Maka kita masukkan 5 seperti ini teman-teman. Kemudian titik koma ataupun koma kita masukkan 0 agar nilainya menjadi false. Artinya data yang kita cari ini 100% akurat. Kemudian tutup kurung kita tekan enter. Oke. Ini sudah jadi atau sudah selesai teman-teman. Nah misalnya teman-teman di sini ingin mencari kecap gitu ya. Nah kecap ini kan berada di kode K003. Kita akan coba. Misalnya seperti ini K003. Tekan enter. Nah maka nama barang dan juga stok akhirnya akan muncul sesuai dengan keinginan teman-teman. Kita coba lagi misalnya K009. Di sini K009 adalah sabun cuci. Kita tekan enter. Nah maka otomatis di sini akan muncul nama barangnya adalah sabun cuci dan stok akhirnya adalah 25. Benar ya teman-teman. Nah oke. Kemudian kita akan coba ya. Dengan kode barang yang tidak ada di tabel ini. Misalnya kita masukkan K00 gitu ya. Kita tekan enter. Nah di sini maka akan muncul keterangan NA atau error. Kenapa? Karena K00 ini ya tidak ada di tabel ini. Dan ini adalah salah satu kelemahannya teman-teman. Jika kita menggunakan fungsi VLOOKUP pada database pencarian ini. Nah caranya bagaimana agar tidak muncul error seperti ini. Nah kita akan membuat yang namanya data validation. Nah caranya adalah kita klik di kode barang ini teman-teman. Kita hapus ya. Seperti ini. Nah dan di sini kita klik ulang di bagian kolom atau baris kode barang ini. Teman-teman masuk di menu data ya. Di sini masuk ke menu data. Jadi setelah teman-teman klik di bagian baris kode barang ini. Di bagian pencarian ini. Teman-teman klik menu data ya. Pilih menu data. Setelah itu pilih namanya data validation seperti ini. Nah ketika muncul keterangan seperti ini teman-teman ya. Di sini yang di setting. Nah untuk bagian longnya teman-teman di sini bisa pilih list. Kenapa? Karena di sini kita ingin memunculkan kode barangnya seperti list atau drop down list gitu ya. Seperti ini kita klik list. Nah kemudian di bagian source ini, ini adalah sumbernya. Jadi semana yang akan teman-teman tampilkan di listnya. Misalkan di sini adalah kita akan menampilkan kode barang. Berarti di sini teman-teman source-nya adalah nanti kode barang. Jadi tinggal klik yang di sini. Seperti ini. Kemudian kita block di bagian kode barang dari awal sampai dengan yang paling akhir teman-teman. Nah seperti ini. Nah jika sudah, tekan enter. Nah kemudian sebenarnya ini juga sudah selesai. Namun jika teman-teman ingin mempercantik tampilannya gitu ya. Teman-teman bisa menambahkan input message ataupun error alert. Seperti ini. Nah di sini teman-teman bisa menambahkan warning atau keterangan error. Misalnya yang teman-teman inputkan nantinya tidak ada di sini. Maka akan menampilkan error message keterangan apa gitu ya. Misalnya di sini. Untuk title-nya kita isi dengan error gitu ya. Nah untuk error message-nya atau pesannya yang akan ditampilkan nantinya. Misalnya data yang Anda masukkan tidak ada. Oke. Kita klik OK. Nah seperti ini. Nah di sini maka otomatis akan muncul seperti apa ini ya. Piramida terbalik. Nah ini artinya listnya sudah jadi teman-teman. Jadi tinggal kita klik seperti ini. Nah ketika teman-teman misalnya ingin mencari kode barang K004. Kita klik. Nah maka otomatis nama barang dan stok akhirnya muncul. Yaitu saus sambal stok akhirnya adalah 16. Kita akan cek K004. Nah nama barangnya adalah saus sambal dan stok akhirnya adalah 16. Kita akan coba lagi misalnya. K008 gitu ya. Nah di sini nama barangnya adalah sampo dan stok akhirnya adalah 25. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah tadi kan kita juga membuat yang namanya error gitu ya. Jadi ketika teman-teman misalnya di sini menginputkan data yang tidak ada di tabel ini misalnya K0012 gitu ya. Kita coba tekan enter. Nah maka otomatis akan memunculkan error message atau pesan gitu ya. Data yang Anda masukkan tidak ada. Jadi teman-teman klik cancel. Oke nah seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah di yang data validation yang list ini teman-teman kan tidak hanya melakukan pencarian berdasarkan list ini. Tapi juga bisa menginputkan juga teman-teman. Itu kelebihannya. Jadi kurang lebih tutorial kali ini mengenai cara membuat database pencarian sederhana kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi jika teman-teman masih ada yang belum paham atau yang belum mengerti gitu ya. Dan ada yang ingin ditanyakan bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa.